Oke sekarang di depan kita sedang ada produk dari VinFest ya yaitu VinFest VF7 dimana untuk VinFest VF7 ini belum di launching secara resmi ya tapi untuk beritanya VinFest VF7 ini akan lahir dengan dua trim ya yaitu VF7 base sama VF7 plus dimana untuk kedua trim tersebut mempunyai beberapa perbedaan ya yaitu untuk VinFest VF7 base disini menggunakan mesin dari motor listrik yang mempunyai tenaga sebesar 130 kW dengan torsi 250 Nm kemudian berpenggerak roda depan atau FWD dan mempunyai kapasitas baterai sebesar 59,6 kWh sehingga untuk VF7 base mempunyai range jarak tempuh hingga 375 km sedangkan untuk trim diatasnya terdapat VinFest VF7 plus yaitu mempunyai motor listrik yang bertenaga 260 kW dan juga mempunyai torsi sebesar 500 Nm dengan sistem penggerak AWD dan mempunyai range jarak tempuh hingga 431 km karena baterai nya sendiri lebih besar yaitu 75,3 kWh dan untuk selanjutnya akan kita lihat dari desainnya ya disini untuk desainnya disini ada semacam lampu DRL ya yang berbentuk V seperti dari bahasa desain VinFest yang lainnya ya jadi disini ada lampu DRL sampai ke tengah belok menyerupai Nuruf V kemudian di bagian tengah ini ada logo VinFest setelah itu ada kamera depan ya karena VinFest VF7 ini sudah dibekali dengan 360 kamera dan untuk lampunya sendiri disini menggunakan lampu LED di proyektor ya dan juga di bagian bawah disini ada sensor parkir bagian depan untuk bagian samping desain dari VinFest VF7 seperti ini kemudian di bagian fan terdepan disini ada reflektor berwarna orange ya untuk kaki-kaki VFest VF7 ini mempunyai velg yang sangat besar ya yaitu ring 20 sehingga dibalut dengan ban berukuran 245 x 45 ring 20 untuk sepion disini berwarna hitam glossy di bagian bawahnya di bagian bawahnya dia sewarna bodi dan di bagian tengah disini ada lampu LED Sen yang di bagian bawahnya terdapat kamera samping untuk pilar A sampai dengan pilar B disini berwarna hitam glossy dengan menggunakan windowland yang juga berwarna hitam glossy ya dan berhubung VinFest VF7 ini belum launching jadi kita belum bisa masuk ke dalam tapi bisa kita lihat dari luar ya di sini untuk interiornya dia berwarna terang ya berwarna putih tulang mempunyai setir yang berpalang tiga setelah itu untuk head unitnya dia juga sudah menggunakan head unit yang sudah full tft monitor yang terintegrasi dan juga terlihat besar sekali lebih oke seperti ini detail dari interiornya untuk endelnya VinFest VF7 ini dia masuk ke dalam seperti ini ya untuk selanjutnya kita lihat di bagian belakang untuk bagian belakang VinFest VF7 seperti ini ya desainnya ya Jadi kalau kita lihat untuk perlengkapannya dari atas disini ada antena subpin ada upper spoiler lengkap dengan LED diamon stop lamp ada rear decoger setelah itu untuk lampunya disini seperti produk VinFest lainnya ciri khasnya dia lampunya membentuk urupe seperti ini ada logo VinFest ada kamera belakang setelah itu di pamper belakang ada aksen silver dan disini juga ada lampunya ya di bagian bawah dari pamper belakang di sini terdapat adanya empat buah sensor parkir ya seperti ini VinFest VF7 You 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 Terima kasih.